Ternyata, orang dewasa yang makan tomat segar lebih dari dua atau tiga dalam sehari mengalami penurunan fungsi paru-paru lebih lambat dibandingkan dengan mereka yang jarang makan tomat atau cuma makan tomat segar sebuah per hari. Hal ini menunjukkan komponen tertentu dalam tomat ini dapat membantu memulihkan kerusakan paru-paru. Apalagi bila kerusakan paru-paru itu disebabkan oleh polusi atau rokok. Harap para perokok lebih waspadaya. Kita kan tak pernah dengar pabrik rokok memproduksi herbal untuk kesehatan paru-paru sehingga dapat merokok terus. Boleh percaya boleh tidak. Tapi, itulah sebagian hasil studi pada tahun 2017 dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Hasil studi itu, antara lain, penurunan alami fungsi paru-paru selama 10 tahun lebih lambat di antara mantan perokok yang melakukan diet tinggi dengan tomat dan buah lainnya seperti apel. Dalam beberapa studi epidemiologis, juga menunjukkan bahwa asupan makanan dari berbagai sumber antioksidan seperti tomat berhubungan dengan peningkatan hasil fungsi pernafasan pada orang dewasa. Coba simak hasil penelitian yang dilakukan oleh The European Community Respiratory Health Survey atau ECRHS berikut. Penelitiannya di Eropa ya, bukan Indonesia. Rupanya, asupan sumber antioksidan seperti tomat yang lebih tinggi pada orang dewasa paruh baya dapat menipiskan penurunan fungsi paru terkait penuaan selama lebih dari 10 tahun. Dalam studi tersebut, peneliti menemukan adanya hubungan antara asupan tomat dan penurunan yang lebih lambat pada forcet expiratory volume, disingkat sebagai FEV, atau volume ekspirasi paksa dan forcet vital capaciti, disingkat sebagai FVC, atau kapasitas vital paksa, pada seluruh sampel, dan khususnya pada mantan perokok. Lebih lanjut, penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor makanan berperan dalam menjaga fungsi pernafasan pada orang dewasa dengan memperlambat penurunan fungsi paru-paru. Dan secara khusus, diet antioksidan berkontribusi pada pemulihan setelah kerusakan yang disebabkan oleh paparan rokok orang-orang dewasa yang telah berhenti merokok. Tak perlu diragukan lagi. Tomat memang hebat. Ingat-ingat ya! Tomat merupakan salah satu buah dengan sumber vitamin C dan antioksidan. Dengan komponen ini, tomat dapat membantu memerangi pembentukan radikal bebas yang dapat menyebabkan kanker. Silakan simak kandungan vitamin pada tomat berikut. Kandungan vitamin pada tomat antara lain adalah Vitamin C Vitamin C ini merupakan nutrisi penting dan antioksidan. Satu tomat berukuran sedang dapat menyediakan sekitar 28% dari referensi daily intake, RD. Kalium Kalium merupakan mineral yang penting. Kalium bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah dan pencegahan penyakit jantung. Vitamin K1 Vitamin K1 ini juga dikenal sebagai pilokuinone, vitamin K penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Volat Vitamin B9 Volat atau vitamin B9 penting untuk pertumbuhan jaringan normal dan fungsi sel. Vitamin ini sangat penting bagi wanita hamil. Makanya, tomat bisa menjadi solusi untuk paru-paru para perokok. Fungsi paru-paru seseorang perokok semakin baik setelah mengonsumsi buah tomat atau makanan yang mengandung tomat. Hasil tomat tersebut dijelaskan dalam penelitian yang dipublikasikan European Respiratory Journal. Para peneliti menemukan bahwa tomat berfungsi untuk memotong risiko kanker kulit hingga mendukung sistem kekebalan tubuh. Selain itu, tomat juga dapat mengembalikan fungsi paru pada mantan perokok serta memperlambat penurunan fungsi paru pada semua orang dewasa. Setiap tahun, sekitar 55,4 persen dari semua perokok dewasa berusaha berhenti merokok. Berhenti merokok ini dapat mengurangi risiko penyakit, termasuk penyakit paru-paru seperti penyakit paru obstruktif kronis, PPOK, dan kanker paru-paru, serta kematian dini. Setelah berhenti merokok, peningkatan fungsi paru-paru bersifat inkremental dan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Lebih jauh lagi, berhenti merokok saja tidak sepenuhnya menghapus risiko berkembangnya penyakit paru-paru yang berhubungan dengan merokok. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa setelah 35 tahun, fungsi paru-paru mulai menurun, dan pernapasan menjadi lebih sulit secara bertahap. Singkatnya, diafragma melemah, yang mengurangi kemampuan untuk bernapas masuk dan keluar, otototot yang menjaga saluran udara terbuka kehilangan elastisitas, alveoli kehilangan bentuknya, dan area otak yang mengatur pernapasan mengirimkan sinyal yang lebih lemah ke paru-paru. Penelitian sebelumnya yang diterbitkan oleh BMJ menunjukkan bahwa diet yang kaya buah-buahan dan sayuran dapat mengurangi risiko PPOK pada perokok saat dan mantan perokok. Sepadan dengan itu, studi baru yang diteliti oleh Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimore ini menyarankan bahwa mengonsumsi makanan tinggi buah-buahan dan sayuran, terutama tomat dan apel dapat memperlambat dan menjadi solusi penurunan fungsi paru-paru di kalangan mantan perokok selama 10 tahun. Kata Vanessa Garcia-Larsen, studi ini menunjukkan bahwa diet dapat membantu memperbaiki kerusakan paru-paru pada orang yang telah berhenti merokok. Ini juga menunjukkan bahwa diet kaya buah-buahan dapat memperlambat proses penuaan alami paru-paru bahkan jika Anda belum pernah merokok. Vanessa Garcia-Larsen adalah penulis studi tersebut yang bekerja sebagai asisten profesor di Departemen Kesehatan Internasional Sekolah Bloomberg sebagaimana yang dikutip oleh Medical News Today. Garcia-Larsen dan timnya mengevaluasi diet dan melakukan tes fungsi paru-paru, termasuk spirometri, pada lebih dari 650 orang dewasa dari Jerman, Norwegia, dan Inggris selama 10 tahun. Hasilnya, hubungan antara diet dan fungsi paru-paru paling menonjol di kalangan mantan perokok. Ketika volume udara yang mereka dapat hirup diukur, mantan perokok yang mengkonsumsi makanan kaya tomat dan buah mampu mengatasi masalah penurunan fungsi paru-paru sekitar 80 ml selama 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa nutrisi tertentu dapat berperan dalam menyembuhkan kerusakan yang disebabkan oleh merokok. Kata Garcia-Larsen, studi kami menunjukkan bahwa makan lebih banyak buah secara teratur dapat membantu mengurangi penurunan seiring bertambahnya usia orang dan bahkan mungkin membantu memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh merokok. Diet bisa menjadi salah satu cara memerangi meningkatnya diagnosis COPD di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!